Oke, sekarang berubah ke bahasa Indonesia. Capek ya ngomong bahasa Inggris ya. Teman-teman semuanya, ini Adif ada bilang, kemarin saya sudah sign up ke Bob menggunakan email, itu nggak apa-apa. Jadi opsinya ada dua, mau apply lewat email atau mau apply lewat Lightning Wallet. So, without further ado, semuanya sudah pada mulai masuk. Jadi silakan, Kak Bani, silakan untuk menjelaskan dasar-dasar pengembangan Lightning Network. Oke, nanti ya. Mau share screen dulu. Selamat datang di sesi pertama, kedua kali ini ya. Kedua hari ini. Jadi saya mau jelasin dikit soal dasar-dasar apa sih itu Lightning dan gimana development di sana. So, apa sih itu Lightning? Lightning itu adalah jaringan yang dibangun di atas Bitcoin. atau dia itu semacam layer 2-nya Bitcoin. Dan Lightning itu bersifat private atau rahasia. Jadi nggak ada transaksi yang tercatat di dalam blockchain. Jadi kalau kamu pernah lihat, kalau kamu tahu kan kalau transaksi, segala transaksi di jaringan Bitcoin itu tercatat di blockchain, at least untuk yang layer pertamanya, kalau yang layer kedua itu nggak. Jadi kamu bisa oper-operan duit di Lightning secara private. Yang kedua, Lightning itu sifatnya instant, transaksi itu langsung masuk ke akun-akunnya si penerima tanpa ada kemungkinan chargeback. Ini sebenarnya sangat menguntungkan buat si merchant. Kenapa? Kalau kalian pernah nanganin payment buat yang pakai Mastercard, atau Visa, atau PayPal, mereka kan punya kemungkinan buat chargeback. Jadi si pengirimnya itu bisa nge-claim balik duit yang udah mereka kirim, pakai alasan apapun. Kalau di Lightning nggak bisa. Yang ketiga, biayanya itu jauh lebih murah dibandingkan transaksi langsung di layer pertama. Kalau di layer pertama kita biasanya transaksi kena minimal 100 atau 200 atau sih, tergantung biaya mempool saat itu ya. Kalau di sini itu kamu bisa mulai, biayanya itu paling kecil bisa 0. Gitu. Oh iya, sebelumnya kalau ada pertanyaan langsung kirim aja di chat atau pakai fitur raise hand ya. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya mau ngebahas beberapa istilah-istilah yang ada di Lightning Network. Nah, Satoshi. Biasanya kan orang tahu, oke Satoshi Nakamoto, penuh Bitcoin gitu. Atau yang. Nah, cuma dalam Bitcoin, terutama dalam Lightning Network, karena transaksi yang dikirim itu bisa kecil banget, kita pakai unit of account yang TOS itu adalah 0, ada berapa nih? Ada 7 0, lalu ada 1 di belakangnya. Atau 1 per 100 juta Bitcoin. jadi semuanya itu biasanya sih kalau kalau di Lightning dan merchant-merchant yang pakai Lightning, mereka biasanya pakai unit of account-nya Satoshi untuk menghindari nulis-nulis 0, sekian-sian-sian. gitu loh. Nah, Node. Apa itu Node? Node itu seperangkat software untuk pengguna LN, jadi satu user Lightning Network bisa berinteraksi di dalam jaringan dengan user LN-nya. Nah, channel. Apa itu channel? Ini akan kita bahas di slide berikutnya, tapi sederhananya dia itu suatu smart contract yang di antara 2 Node yang smart contract-nya itu diamankan di layer pertamanya Bitcoin. Nah, kalau teman-teman udah sering dengar wallet ini itu, jadi di sini itu wallet itu user atau user interface yang memberikan user kendali buat Bitcoin yang dimiliki. ini juga berlaku di layer 1, cuma kalau di layer 2 itu ada beberapa jenis wallet yang ada di Bitcoin Lightning Network ini. Kalian mulanya? Nggak ada ya? Oke. lalu yang terakhir invoice. Jadi, Lightning ini sifatnya adalah full system. Berbeda dengan Bitcoin layer 1 yang kalau kita mau bayar orang, kita harus tahu adres si penerima. Baru kita bisa bayar. Ini enggak. Kalau di Lightning Network, si penerima itu harus membuat invoice, lalu dikirimin yang mau bayar invoice-nya. Jadi itu semacam tagihan. Jadi baru setelah si pengirim itu tahu tagihannya apa yang mesti dibayarin, baru dia bisa kirim invoice-nya itu. Oke, sebenarnya gimana sih cara Lightning Network ini bekerja? misalnya kamu nih sama Robert. Kamu mau beli sesuatu dari Robert. Kamu pertama harus membuat channel yang isinya sejumlah Bitcoin. Katakanlah kamu punya 8 Bitcoin pertama kalinya. jadi kamu buka channel itu ke si Robert yang isinya sekarang kamu punya full 8 Bitcoin dan Robert itu punya 0 Bitcoin di channel itu. Lalu si Robert itu bikin invoice sehingga kamu bisa bayar dan kamu bayar invoice itu. Jadi selama selama kamu punya Bitcoin yang kamu miliki itu selama di channel itu kamu masih punya Bitcoin kamu tetap bisa bayar invoice itu. Jadi setelah misalnya setelah kamu bayar 8 Bitcoin itu sekarang berpindah tangan. Kamu 5 si Robert ada 3. Setelah kamu setelah si Robert itu bikin invoice lagi yang isinya 1 Bitcoin jumlah kepemilikan di channel itu sekarang berpindah lagi. Jadi di kamu posisinya itu 4 Bitcoin di Robert posisinya 4 Bitcoin. Nah si Robert juga bisa ini juga bisa ngirim sesuatu ke kamu kalau kamu buat invoice itu. Nah jadinya kamu antara kamu dan Robert itu bisa saling tektokan gitu. Saling oper-operan Bitcoin selama channel itu ada. Oke. Kita boleh praktek gak atau itu nanti ada prakteknya? Oh nanti ada prakteknya? Itu ada prakteknya. Oke siap. Nah ini gimana ini kelihatannya kalau kita scale up jaringannya. Ya jadinya gini misalnya ada satu perantara di tengah-tengah yang yang ngebuat channel ke berbagai macam node terus katakan si Angela mau bayar sesuatu kamu. Tapi si Angela itu gak punya channel langsung ke kamu. Tapi si Angela punya channel ke satu node yang namanya LN Top di jaringan Bitcoin. Di jaringan Lightning Network. Nah si Angela ini bisa bayar via LN Top lalu dari LN Top nyambung ke kamu. Dengan catatan kalau kamu udah punya channel dengan LN Top. Nah makanya sebenarnya kamu gak perlu konek ke merchant kalau kamu bayar sesuatu. Kalau kamu sudah punya channel existing. Kalau kamu sudah punya channel yang ada. kamu bisa numpang bayar ke via node lain tanpa harus buka channel. Kalau kamu buka channel yang pastikan kamu harus publis channel itu di layer satu. Dan itu ketika kamu publis sesuatu ada yang namanya mining fee atau biaya mining. oke kita kayaknya praktek ya. Abis ini. Demo. So udah ada yang punya wallet lightning belum di HP? Aku ada. Kamu ada? Ada. Boleh. Mungkin nanti juga boleh kan ini mungkin kita praktek dulu. Siapa tahu ada yang yang mau praktek juga yang udah punya lightning wallet bisa angkat tangan nanti dipilih sama Kak Bani sini ya? Oke. Jadi gimana nih Bani? Simple aja. Install aja lightning wallet di HP entah ada beberapa macam. Kamu bisa pilih Phoenix atau wallet of Satoshi atau ada juga wallet di Telegram. Di Telegram tuh ada wallet namanya cari akun yang namanya Lightning Tipbox. Gitu. Oke. Aku pakai wallet of Satoshi ya. Terus aku sekarang bakal gimana caranya aku share screen atau aku gini tunjukin aja ya. Iya. Aduh. Aku coba masuk lewat ini deh. Ini mau gue kirimin seribu loh. Ini penggunanya gak ada. Ini yang pesertanya gak ada yang mau ini. Saya ada. Tuh. Dari Johana Sarifin di chat. Oke. Kalau ada coba kalian cari yang namanya receive di wallet kalian terus coba kalian paste invoice-nya di chat. ada tiga. Tiga tiga ini. Pokoknya tiga yang posting pertama dapat seribu. Breeze oke? Oke. Cobain aja. Oke. Cepet nih si Muhammad Free Munch ya. Cepet ya. Semangat ya. Mungkin harus kita show dulu deh sebentar ya. Boleh. Gimana sih? Gimana ya? Sign in sebentar dulu ya. Sign in sebetulnya. Aku tuh punya jukulin pake HP ku. Itu udah tiga orang loh. Ini Muhammad Free Munch ya. Kok gak bisa ya si invoice-nya ini. Jadi aku skip dulu. Ada Angga juga di bawah. Angga kalau boleh tahu pake wallet-nya apa? Pake Phoenix. Sorry apa? Pake Phoenix kak. Oh Phoenix. Pake Phoenix. Pake Phoenix. Nah, coba ya. Jadi caranya itu share. Oke. Angga udah. Satu. Ya, satu. Jadi yang buat yang belum tahu Phoenix itu apa. Bentar. Muhammad Udah. Handri nih ya. Mungkin biar lebih beragam ada yang minta lewat itu. Lewat alamat. Alih-alih. Ya, lewat alamat. Tunggu ke kamera aja deh ya. Iya. Makanya gitu. Satu-alamat sih. Kartek. Stop sharing. Jadi aku mau tunjukin deh. Minta ya. Minta kak. Ini deh. Jadi ini wallet of Satoshi. ini aku ada lightning address-nya kan. Oh gitu. Kalau nggak mau kirimin, bisa juga pake scan ini. Bisa scan QR-nya atau bisa juga pake ini lightning address-nya. Oke. Biar aku cek. Dapet nggak ya? Sisi dapet. BTW ceritanya Kak Bani ini nggak lagi di Indonesia nih. Oh iya. Bener. Jadi ini transaksi antar negara nih. Aku lagi nggak ada di Indonesia. Aku lagi somewhere di Eropa. Aku masukin ini aja deh. Masukin ID-nya aja deh. Kayaknya nggak terlalu bagus kalau pake ini. Yang bagus. Yusus. 61. At wallet of Satoshi. Bakanya apa? Dotcom atau dot apa itu? Dotcom. Yes. You guys will get the video recording. Harus nggak? Iya. Dapet. Dapet. 1000 sat. 1000 sat itu sama dengan 4000 rupiah. Jadi Kak Bani ngirim aku ngirim aku 4000 rupiah dari Eropa ke Indonesia. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Nol itu ya? Aku kirim ke kamu lagi Bani. Eh aku biayanya ini nih. Kelihatan nggak? 81 sih. Oh 81 sih. Yaudah berarti cuma 32 rupiah. Iya. Gitu. Coba. Mau kirim? Coba kita testing. Coba. Dapet nggak? Coba ya. Bisa nggak ya? Langsung valid Bang? Iya. Langsung valid. jadi kalau kita bandingin gambar yang kurang ini. Keluasi biaya itu oke. Bentar. Aku jawab dulu ya. Langsung valid ya. Jadi ya transaksinya langsung valid. Itu bisa kamu spending lagi di di gimana? Di merchant lah yang terima lightning. Misalnya kayak bit refill atau nanti kita kita ada juga bakal jalan-jalan ke beberapa merchant yang terima bitcoin lightning. Terus gak kelihatan. Kenapa gambarnya itu gak kelihatan ya? Anu, kameranya kurang bagus. gak bisa kirim screenshot ya di dalam chat ya? Bisa. Coba deh. Kita copy. Oke, sambil jawab ya. Itu ya langsung valid. Terus yang kedua pertanyaan apa tadi? Kalau Satoshi bisa dua device dengan email yang sama atau gak bisa? Bisa. Satu device itu satu ya, satu device itu satu alamat alamat wallet. Kita paste. Oke, udah di paste. kalkulasi biaya transaksinya itu berdasarkan apa ya? Nah, kalau kita balik lagi ke slide sebelumnya. Sambilannya. Slidenya masih kelihatan kan ya? Nah, misalnya dari Angela ke LN Top ini. Terus LN Top ke kita. Jadi, perhitungannya itu adalah gini, gini aja simpelnya. Kamu kan kalau kamu buka channel itu, kamu pasti keluar biaya dong untuk publish sesuatu, untuk publish channel itu di jaringan Bitcoin yang LR1. Nah, dan juga ada yang namanya hot wallet risk. Artinya apa? Artinya Bitcoin yang ada di LN itu semuanya terhubung ke internet. internet. Jadi, nggak duduk tenang diam di wallet cold storage. Nah, pastinya yang membuat channel ini harus risk compensation. Mereka itu nanggung risiko karena ketika apapun komputer yang terhubung ke internet itu pasti ada risiko buat di-hack. jelas kan? Jadi, mereka bisa membuat sejenis biaya. Ini berapa nih kalau ada satu sih yang lewat gue, lewat saya. Gue boleh dong kenain biayanya, kenain biaya. Karena gue udah capek-capek bikin node, udah Bitcoin gue udah gue lepas gitu di internet. gitu kan. Nah, jadi, ada dua jenis biaya di Lightning Network. Satu, fix. Jadi, dihitungnya per transaksi. Yang kedua, dynamic. Jadi, hitungannya per satoshi. Per berapa satoshi itu dikirim, mereka tarik fee dari sana. Jadi, misalnya yang tadi gue kirim satoshi dari dari gue ke Dea, gue pakai Phoenix Wallet dan wallet of satoshi itu. Dia kan node lain juga. Jadi, antara dua node ini pasti ada. Karena dia lewat dua node. Pertama, node Phoenix Wallet itu tarik biaya. Yang kedua, mungkin ada beberapa node di antara Phoenix dan Wallet of Satoshi yang jadi perantara. Yang juga narik biaya. Tapi yang jelas, secara total-total biayanya yang tadi, 81 C. Dari sisi user, itu nggak kelihatan berapa biaya dynamic-nya, berapa biaya statik-nya. Kita cuma tahu totalnya saja. Dan di sisi penerima, mereka terimanya bulat. Jadi, kalau saya kirim seribu, penerima kirim seribu, tapi di wallet saya dikuranginnya seribu lapan. Simpelnya gitu. Dari Richard. 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 Mas Angga. Mas Angga. Ah, oke. Tanya ke Lightning ada public testnet-nya? Ada. Cuma saya nggak pernah join sih. Ada tapi. Mau bikin private MyNet pun bisa. Nanti kita eksplor tool-nya ya. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak ya? aku nanya dong. Boleh. Buat yang lain berarti nanya nggak bisa di chat ya? Bisa langsung ngomong juga kayak gini. Iya. Berarti kalau ngirim sesama, ngirimnya itu di wallet yang sama, kemungkinan biayanya nol. Karena harusnya nolnya sama. Betul. Jadi kalau misalnya kamu sesama Poinix, biayanya nol. Atau ke sesama wallet of Satoshi gitu. Biayanya nol juga. Nah itu nanti implikasinya kemana kita bakal ada penerangannya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide berikut-berikutnya. Nah. Sekarang kita mau eksplor beberapa tools yang dipakai buat developing di lightning ini. Satu, LNBits. Buat yang belum tahu LNBits itu apa, kita buka dulu deh. jadi LNBits ini adalah hosted wallet yang kamu bisa hosting sendiri di server kamu sendiri. Tapi, harusnya ada API ini ya. API paling keterangan itu. Ada API docs-nya. Mungkin kalau kamu bukanya di window yang agak gedean bakal ketemu. Ah, screen-nya belum share. Bentar ya. Oke. Udah. Udah ya? Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi LNBits ini fungsinya apa? Dia itu sebagai suatu hosted wallet yang kalau kamu bikin instance LNBits-nya ini di server kamu sendiri, kamu bisa buka semacam layanan kamu bisa buka service buat orang lain. Buat pakai lainnya network. Oke. Misalnya, ini dokumentasinya buat SDK-nya. Tapi bentar. Kita coba masuk ke LNBits instance dulu. Oke. Oke. LNBits-nya juga ada extension yang membantu buat beberapa aplikasi Lightning. Dan kalau kamu juga bisa bikin extension yang pakai LNBits. Jadi misalnya kalau kamu streamer, kamu bisa pakai streamer copilot ini buat taruh ini, taruh apa ya, semacam tip jar gitu kalau kamu lagi streaming. Ada plugin buat bot card juga. Terus ada bots, yaitu semacam swap dari on-chain ke off-chain. Oke. terus yang lainnya itu juga ada albi, yaitu albi itu kita cek. Jadi ini semacam browser extension yang dimana kamu bisa memegang bitcoin kamu di Lightning Airport. Jadi nggak usah pakai node, kamu bisa numpang ke node-nya si albi. Dan albi itu juga mendukung login buat ke situs-situs yang mendukung login via Lightning atau login via nonstop. kita perlu bahas Nosser nggak di sini? Mungkin sekilas aja. Intinya Nosser itu semacam decentralize Twitter. Protokol sosial media baru. Jack Dorsey udah gabung di sana. Betul. berikutnya sponsor utama kita ZVD ZVD juga mendukung ini mereka juga ada API sendiri yang bisa kalian pakai buat bikin aplikasi kalian. Kalian punya pesan-pesan tertentu nggak dari sponsor kita. Sebenarnya kalau untuk ZVD mereka kan content partner ya. Jadi mereka kalian bisa banget datang ke zvd.dev Nanti ini semua PPT yang dikirimin sama Bani nanti kita juga akan share di Hackathon Session jadi kalian bisa ngecekin dan ini juga ada di dalam resource kita. Ini berguda banget karena mereka punya banyak documentation API-nya juga bisa dipakai dan berbagai macam resource untuk kalian bisa bangun Lightning Apps. Betul. Banyak resource-nya di sini yang kalian mau bikin apapun kayaknya bisa. Coba komplit Mereka juga ada test environment buat API. Jadi buat yang mau testing-testing tanpa pakai duit beneran gak usah khawatir. Oke next apa ya BTC Pay Server. BTC Pay Server ini berguna buat orang-orang yang punya webshop. Jadi alih-alih pakai Stripe atau pakai plugin lainnya. Saya gak terlalu familiar dengan yang dipakai sama jumlah atau WordPress gitu. Tapi sering denger Stripe. Nah ini ibaratnya plugin-nya buat Bitcoin. Jadi kalau kalian punya node sendiri kalian bisa pasang ini. Atau kalau gak punya node juga ada cara buat menghubungkan instance BTC Pay ini ke server lain atau ke node lain. Nah ini integrasi-nya. Jadi lumayan berguna kalau kalian biasa buat develop di ini. Yang sering develop webshop. sedikit info soal ZBD itu nanti kita bakal kirimin kalian invitation code untuk bisa mungkin Kak Riki bisa ceritain dikit apa itu invitation codenya. Yes aku pikir perlu diceritain sekarang karena invitation codenya itu dipakai pas daftar akun ini akun sebagai developer di ZBD dan kalau kita gak pakai invitation code itu kita harus melakuin QYC di ZBD karena ZBD ini platform Amerika ada regulasinya disana kalau kita bikin sesuatu yang menghimpun dana itu butuh ada identitas gitu nah kalau kita pakai invitation code ini itu QYC di bypass dan jadi bisa masuk ke production app-nya kalau gak pakai itu cuman dites doang sandbox doang jadi misalnya pas create account ini kan ada nama email password ini jangan lupa masukin invite code gitu oke bakal di email habis ini ya nanti bakal di email oke nah tadi yang buat nanya kak kak lightning itu ada tesetnya gak ada dan kalian malah bisa bikin private net sendiri gitu kayak ini ini ada toolsnya aku pernah presen ini di satu video podcast bareng Ricky jadi kamu bisa ini basisnya pakai sorry kayaknya musiknya kedengaran dia basisnya pakai docker jadi tapi udah di package don't worry jadi kamu cuma perlu install docker GUI dan kamu bisa bikin channel-channel lightning antara satu node dan node yang lain cepat tanpa perlu bikin tanpa perlu ngebuat nge-download bitcoin blockchain gitu dan node yang dipakai itu gak cuma satu tapi kalian bisa bikin bisa taruh beberapa versi implementasi node oke next apa lagi oke voltage.tub voltage.cloud ini untuk deploy sesuatu deploy lightning node kamu di public jadi kalau kamu udah aplikasinya udah ini udah pede nih udah di private net udah proven nih sekarang kamu mau coba bikin versi live gitu nah kamu bisa pakai solusi mereka buat deploy bitcoin dan lightning node secara cepet gitu jadi kamu bisa manage channel misalnya kamu punya beberapa channel yang terhubung ke beberapa user lain kamu bisa langsung manage channel disana kamu bisa manage Bitcoin likuiditas Bitcoin kamu juga disana gitu secara secure intinya dari Bani ini bahwa banyak sudah ada banyak tools-tools yang tinggal plug-in aja buat kita mau bangun lightning network betul jadi daripada mulai dari awal udah bisa cek beberapa tools yang sudah ada betul karena waktu kita kan cuma 2 minggu sampai submission betul dan buat kamu anak UI UX yang supaya bisa bikin mock-up cepat mungkin ini bisa ngebantu juga buat kamu ini Bitcoin desain jadi mereka ngebikin semacam guideline gitu buat gimana sih ngedesain suatu produk Bitcoin yang menarik kalau simpelnya disini mereka ada membuka referensi mereka buat Bitcoin wallet tapi kamu juga bisa bikin desain untuk yang lain dari resource yang mereka bagikan gitu ada UI kit ada icons ada illustration buat hardware wallet ada slide template juga sama ada wallet backup ada sticker juga buat ini buat just for fun gitu oke itu toolsnya yang bisa gue bagiin buat sesi ini sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak kalau mau tanya Monggo boleh buka mic juga nggak apa-apa iya present dari Adif Maulana Monggo jadi untuk sebenarnya hackathon ini produk yang kita bawa relate-nya lebih ke payment berarti yang ada hubungannya dengan payment itu ya itu jelas sih karena lightning itu payment system gitu tapi bisa bisa dibuat berbagai macam Adif misalkan payment itu kan bisa berbagai macam hal ya misalkan mau mengganti like tapi daripada kita ngelike konten kita bisa ngasih tipping ke konten creatornya itu kan juga bisa disebut sebagai payment atau misalkan nih mau bikin versi Skype yang bisa telepon keluar negeri tapi daripada pakai credit card kamu bisa bayar pakai lightning ini contoh-contoh ya nanti malah dikong nggak apa-apa kita kasih ide gratis disini jadi benefitnya datang ke sini jadi bisa kalian mau bikin bikin aplikasi apapun kan pasti bisa ada tuh elemen paymentnya yang bikin unik dari lightning payment ini kan kita bisa ngirim pembayaran sekecil apapun gitu bahkan kita bisa ngirim satu satoshi satu satoshi itu 4 rupiah kita bisa ngirim 4 rupiah kemana aja instan jadi ya itu itu fundamentalnya ya ya jadi oke dari Andri mau nggak Andri oke kak mau nanya tadi kan katanya transaksinya langsung valid ya ya kalau tadi yang saya lihat itu kan si lightning ini sebenarnya off-chain kan ya nah kenapa dia bisa valid ya padahal kan transaksi itu belum di broadcast sama sekali ibaratnya ke onchain gitu kenapa biasanya kita anggap valid lah ibaratnya gitu apakah dia apakah hanya valid di lightning aja atau ya ibaratnya kayak uret ETH kah atau gimana gitu saya nggak terlalu familiar dengan ETH sih tapi dia dia langsung valid ketika diterima sama si penerimanya kenapa satu karena bitcoinnya itu udah ada jadi ketika kamu kan pertama buka channel ya ketika siapapun dari kedua pihak itu mau memutuskan kita udahan udahan ya beb yaudah terus close channel nanti si coba kita pindah ke slide-nya si ini si Bob bukan Bob antara kamu sama Robert jadi misalnya kalian berdua udahan kalian bakal masing-masing bakal terima 4 bitcoin di alamat onchain kalian gitu kalau channelnya itu kalau channelnya itu udahan jadi line ini valid kenapa? karena kalau smart contractnya di close kedua belah pihak pasti terima duitnya ini setelah dikurangin fee mining ya karena ketika kalian tutup kontrak itu kan pasti ada yang dipublish juga ke blockchainnya gitu dan itu pasti ada fee miningnya gitu jadi semuanya 100% bitcoinnya backed up by bitcoin bitcoinnya itu ada dan ini bukan token baru bukan token di dalam bitcoin tapi cuma sebatas ini aja sebatas kayak apa kayak sistem cash bond aja lu punya berapa gue punya berapa yaudah cuma kita berdua yang tahu gitu gimana Andri? oke oke boleh nanya dikit lagi gak? boleh boleh jadi kan gini misalnya aku punya 5 nih terus aku ngirim ke kak Bani jadinya kak Bani sekarang punya 1 aku jadi 4 kan nah kedua bitcoin ini ada di lightning ibaratnya yang kita deploy atau kita taruh di lightning kan ya dan belum ada di oke nah kenapa dia cepat? karena dia transaksi off-chain kenapa dia murah? karena aku bisa transaksi berapa banyak pun gitu kan ya betul nah tadi yang gak masuk maksudnya yang belum sampai ke pikiran itu kenapa dia dia anggap valid kan ini kan semerta-merta masih ada di dalam lightning network belum ada di on-chain lah ibaratnya gitu ya nah kalau misalnya kak Bani pengen ngirim ke orang lain lagi 1 bitcoin tadi kan 1 bitcoin tadi itu sebenarnya masih di lightning belum ada di on-chain kalau kepikiran di aku ya karena yang aku tahu di bitcoin itu kan dia itu ngambil dari transaksi output ya berarti transaksi yang masuk nah sementara yang tadi itu kan belum ada di on-chain gitu oke jadi transaksi ini sebenarnya udah ada di on-chain udah ada di on-chain jadi coba kita nah ketika kamu bikin channel itu bikin channel itu sudah termas dia ada transaksi on-chain multi-signature 2 of 2 jadi buat yang belum tahu itu semacam rekening bersama gitu dan rekening bersamanya itu dipublish di bitcoin blockchain jadi jadi coba kita gampangnya kita ini deh kita explore dulu ada situs yang namanya mempool.space nah mereka punya segala macam data tentang lightning network dan channelnya ini channelnya itu oh sorry details robits kayak mungkin ini ya aktif channel maps nah mereka tuh jadi tiap channel tuh ada opening transaction gitu kan yang tadi aku jelasin dan opening transaction ini udah ada di udah ada di bitcoin blockchain jadi kalau ini kamu klik transaksinya ini dia udah masuk masuk di blockchain block 700 ribu sekian gitu nah karena bitcoinnya udah ada udah valid transaksi openingnya udah valid jadi bitcoin apapun yang yang melintas di lightning network itu otomatis ya sudah ada bitcoin ya bukan bitcoin bohongan atau bukan token bitcoin yang dibuat apa ya bisa enak jadi si penerima bisa punya assurance kalau oke bitcoinnya udah ada di onchain ya aku bisa terima dong gitu semoga masih semoga masuk sih oke gimana nanti kalau belum puas kita bisa bahas bisa gabung sama telegram channel kita kita lanjut dulu ya nah ada beberapa contoh app nih yang yang di develop tadi kan kita kita udah masuk ke bob.fund disana udah ada daftar aplikasi-aplikasinya nah ini ada satu developer Indonesia yang bikin ini yang bikin lightning based application jadi ada lightning ATM mainan kamu bisa convert dari fiat ke bitcoin pakai QR apa sih bacanya Chris Chris udah lama udah maju aja payment di Indonesia ya ada Chris jadi kamu bisa beli dari kecil itu paling berapa ya kalau gak salah 1.500 ya 1.500 murah banget jadi teman-teman bisa tuh kalau mau bah fiat langsung masukin ke mana lightning walletnya bisa langsung dari sini mau lewat goping mau lewat mobile banking gak bisa kalau mau nukerin dari itu balik lagi ke duit gimana ini ada kayaknya dia juga sih yang develop bitcoin to go pay jadi kamu masukin aja nomor HP kamu terus mau terima berapa ini berapa satu sih terus klik pay ups aduh gak ada nomor HP tapi yaudah ntar kamu coba jadi masing-masing ada juga chat GPT kan tau sendiri kan chat GPT itu kalau mau daftar yang plus perlu kartu kredit lagi mau yang cobain chat GPT 4.0 ini gak kamu bisa bayar pakai lightning beli vouchernya tanpa harus nyebarin kartu kredit kamu sama ini ini kayaknya contoh 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 kasus simple yang misal kamu mau bikin paywall buat file kali ya kalau bayar dapat file file doang bukan sticker yang udah dicetak tapi ini ready for print nah endgame-nya apa yang kayak tadi dia bilang di sesi sebelumnya kita mau taruh Indonesia itu di peta Bitcoin circular economy jadi ini rata-rata di Afrika sama Amerika Latin yang pertama itu Bitcoin sebelumnya ada juga sih ini kayaknya Jerman ada Bitcoin seginis Bitcoin cafe gitu di Jerman tapi kayaknya udah tutup yang kedua yang paling terkenal itu Bitcoin Beach dia itu pelopornya Bitcoin circular economy di Amerika Latin jadi dia dulu yang mulai baru kalian tahu Presiden Ayah Bukile kan dia yang adapsi ini ide-nya dan diterapkan secara nasional gitu dan sisanya tinggal ngikut nah maunya sih Indonesia ada di sini ya oke buat yang penasaran pengen nanya-nanya segala macam kalian bisa join telegram kami satu ada telegram IDBC cek aja di bit.ly slash teleidbc yang kedua ada telegram khusus buat Bitcoin builder Indonesia cek di at komunitas underscore IBB ya terutama untuk yang untuk pembuatan apa namanya hackathon ini lebih baik juga ngobrol di komunitas IBB karena ini lebih teknikal Indonesia apa tuh Indonesia Bitcoin builder ya Indonesia Bitcoin builder oke ini tanyaan terakhir dari Ikhwanul soal regulasi gimana kak bukannya Bitcoin sebagai aset ya memang di Indonesia Bitcoin sebagai aset dan tujuan dari hackathon ini sih sebenarnya lebih ke arah kita edukasi dan mengembangkan kan gak ada salahnya kalau kita mengembangkan teknologi dari payment nya kan sebenarnya yang kalau apa tuh kalau kayak di luar negeri pun juga udah banyak aplikasi-aplikasi lightning dimana misalkan negara tersebut dia dia membuat Bitcoin itu sebagai aset kayak contohnya di Vietnam ada tuh aplikasi lightning yang bisa mengkonversi dari lightning kirim lightning tapi penerimanya langsung terima dalam bentuk fiatnya mereka itu di negara mereka gitu kan di Filipina di Filipina di apa namanya di Vietnam juga gitu dan ada banyak negara-negara yang juga posisinya sama seperti di Indonesia jadi balik lagi tujuannya kenapa kita mau ngadain hackathon ini supaya ya sebenarnya Bitcoin itu gak hanya sekedar aset gitu kan jadi kita bisa jadi kita bisa apa namanya mengembangkan nih dan melihat potensinya gitu siapa tahu yang kita kembangkan disini bisa dipakai di luar negeri ataupun dipakai di Indonesia dan regulasi juga kan mungkin bisa ada bisa mungkin ada perubahan berdasarkan juga tren yang ada di negara-negara lain karena makin banyak negara-negara di luar sana yang menerima pembayaran secara lightning jadi ya let's be a pioneer gitu lah intinya betul regulasi itu yang bikinkan pemerintah jadi kalau pemerintah melihat benefit oh pemakaian ini meningkat jadi mungkin kita bisa menginspirasi mereka lah gitu memberikan inspirasi buat ke biar regulasinya bisa beradaptasi gitu betul oke pertanyaan terakhir kalau ada tidak ada kita akan lanjut ke sesi ya untuk kemajuan bangsa baik banget kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yang akan dimulai dalam waktu 4 menit lagi jadi terima kasih banyak teman-teman semua nanti ini yang PPT dari Kak Bani nanti juga akan kita share di Hackathon Session just stay tune juga dari email dari kita ya sama link-link yang sudah ada oke see you in the next session bersama Roland dari GetAlgi thank you semuanya bye-bye thank you semuanya bye-bye